Sedara kita beralih ke informasi lainnya, akibat dingin kencang dalam 3 hari terakhir sejumlah pohon tumbang di Kota Sabang di beberapa lokasi. Kejadian itu sempat mengganggu aktivitas terlalu lintas dan dapat mengancam keselamatan jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabang melaporkan hingga selasa terjadi sejumlah pohon tumbang akibat agin kencang. Pada selasa ini petugas piket BPBD mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi pohon tumbang yang mengenai badan jalan diakibatkan angin kencang dan hujan deras di wilayah Kota Sabang. Dua lokasi terjadinya pohon tumbang di kawasan Jalan Ujung Murung menuju objek wisata Iboih dan Pelabuhan Balohan Kota Sabang. Akibat kejadian pohon tumbang ini sebut Kasih Kedaruratan dan Bencana Kota Sabang, Budiman, terhambatnya arus selalu lintas di dua kawasan itu. Namun ia menambahkan tidak ada korban pada kejadian ini dan tim BPBD dibantu PUPR dan masyarakat menuju lokasi dan melakukan pembersihan. Ia juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menjalankan aktivitas di luar rumah karena dalam beberapa hari terakhir angin mulai bertiup kencang di sekitaran Kota Sabang. BMKG Kota Sabang mencatat kecepatan angin dalam tiga hari terakhir rata-rata mencapai 4 hingga 25 km per jam dengan tinggi gelombang laut mencapai 2,5 meter. Dari Sabang, Mahfud TVRAC melaporkan.